Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kita Bumbung Channel Bumbung Channel Bumbung Channel Itu aku, Aisyah dan Dan yang kekecil dia adalah Bumbung Kita adalah Bumbung Channel Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Bye-bye Bumbung Channel Bumbung Channel Bumbung Channel Hai teman-teman, kali ini aku review tentang rumah makan inggil yang terletak di kota Malang Memasuki halaman rumah makan inggil, di sebelah kiri terdapat galeri yang menjual berbagai macam hasil kerajinan Memasuki bagian dalam restoran, kalian akan melihat interior klasik yang menghiasi restoran terkenal di kota Malang ini Tampak tulisan yang masih menggunakan ejaan lama, yaitu boika yang artinya buka Di sebelah kanan bagian dalam restoran ini terpajang foto-foto kota Malang Tempo dulu Jadi ketika kalian masuk ke restoran ini, kalian juga bisa belajar sejarah Malang melalui foto-foto yang ada di restoran ini Ada juga satu ruangan khusus yang memajang kaset-kaset Tempo dulu Kalian bisa mengikuti perkembangan musik zaman dulu ya guys Karena disini tertata rapi kaset-kaset zaman dahulu Kalian bisa mengenal penyanyi-penyanyi zaman dahulu dan juga nama-nama albumnya Memasuki ruangan agak dalam, kalian bisa melihat foto-foto dari bangunan-bangunan yang ada di kota Malang Foto-foto tersebut tentu saja foto-foto bangunan pada zaman dahulu kala Ada Sarina Tempo dulu, ada Masjid Jame pada zaman dahulu kala, dan yang lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tempung nuansa, klasik, dan tempo dulu di restoran ini juga dipajang telepon-telepon kuno dengan berbagai bentuk Memasuki ruangan lebih dalam lagi, kalian akan menemukan deretan topeng-topeng dengan berbagai karakter yang tersusun rapi Inilah bagian dalam rumah makan indil yang bisa kalian gunakan untuk makan bersama keluarga, bersama kerabat, bersama teman, atau rapat-rapat kecil dengan bekan kerja Ini adalah berbagai model radio zaman dahulu Bener kan guys, di restoran ini kalian juga bisa belajar sejarah bagaimana bentuk radio-radio tempu dulu, bagaimana bentuk telepon-telepon tempu dulu, bagaimana foto-foto kota Malang tempu dulu, dan tentu saja dengan menu-menu yang cukup menarik Makanannya enak-menu yang cukup menarik Makanannya enak-enak loh guys, terutama pecel terongnya, selamat mencoba Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya